Kesempatan ini disamping tentu kita melakukan bagaimana DPD ini bisa dikendalikan lewat teknologi-teknologi yang baru. Bapak Ibu sekalian kita tahu bersama bahwa penyakit dengue ini ya bukan penyakit yang baru, penyakit sudah lama dan sebenarnya penyakit ini menjadi public concern. Dan saya lama kepala dinas juga di insulasi utara, jadi setiap demam berdara kepala dinas itu diukur. Makin banyak demam berdara makin banyak yang mati dianggap tidak berhasil ke kepala dinas. Kalau diukur seperti itu. Dan selalu, jaman dulu kalau demam berdara itu DPD kalau belum di fogging dianggap pemerintah belum sekerja. Jadi indikatornya itu fogging. Dan biasanya yang minta fogging di DPD dulu telepon ke Polda. Kalau fogging rumah saya. Padahal itu salah besar. Nah, dulu sebelum COVID Pak, kita punya beberapa catatan ranking 1, angka gemang berdarah tertinggi di Jawa Tengah. Wah, waktu itu ke Pak Binas Kesehatan saya ingatkan. Kalau mencari ranking 1, jangan ranking 1 sebagai penduduk terbanyak. Tapi ranking 1 mampu mendapatkan persoalan kesehatan. Lalu kita cari sebuah rumusan intinya gimana caranya setiap minggu ada program untuk pemberantasan sarannya. Kita kerahkan BKK, kita kerahkan tokoh masyarakat. Setiap minggu, setelah pagi, setelah waraga. Muter-muter kita berantasan. Masyarakat, nyamuk dengan modal 3M ya Pak. Apa itu Mbak Jian 3M? Saya ngetes kabinnya. Jika jenis kesehatan malah lupa. Kabinnya aja lupa balas masyarakatnya. Ya, dengan cara 3M. Tapi kemudian ketemu lagi nih Pak Jujan. Problematikanya setelah kita tahu, mulai berangsur berkurang. Tapi ternyata penderitaan terbanyaknya itu anak-anak. Maka kita kerjasama dengan jenis pendidikan. Kalau anak-anak sekolah di kota Semarang, yang laki-laki kita kasih saran panjang. Kemudian yang perempuan juga tok panjang. Supaya mereka bisa terbindar dari gigitan-gigitan serangga termasuk nyamuk. Nah, selain itu muncullah satu program namanya si centik. Siswa mencari centik. Karena sebarang nyamuk-nyamuk itu juga ada di kamar mandi, di toilet, yang ada di sekolah-sekolah. Nah, Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Pak Kepulauan Kesehatan kita bercerita tentang sistem ini Pak. Sistem Polpahkiat. Katanya teknologi dari Australia Pak. Dengan sistem ini, tadi saya sempat diskusi sama Pak Jujan. Gimana sih Pak Jujan model kerjanya? Nanti nyamuknya akan kita ganti dengan nyamuk yang DNA-nya lebih baik sama manusia. Karena yang tidak menyembarkan demam berdarah. Jadi kami terima kasih Pak. Semarang termasuk pelan proyek Pak Jujan. Mudah-mudahan persoalan demam berdarah di kota Semarang ini bisa segera pintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!